Keterbatasan tak menyerutkan langkah untuk menuntut ilmu. Semangat inilah yang selalu jadi pedoman pondok pesantren Al-Hidayat Magetan, Jawa Timur. Meski dana terbatas, para pengurus serta perusaha memberikan yang terbaik bagi para santrinya. Berdiri di lahan seluas 6 hektare, pondok Al-Hidayat di Desa Kino, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, nampak asri dengan lingkungannya sebagai besar warganya berprofesi sebagai petani. Dengan modal satu ekor sapi pemberian orang tuanya, Gai Haji Abdullah selaku pimpinan merintis pondok pesantren dengan fasilitas pertanian selain kegiatan keagamaan. Masalahnya pondok di desa itu paling banyak yang datang orang kecil-kecil desa. Langkah-langkah saya itu bagaimana ya santri di sini itu tidak banyak muda dari orang tua. Bangunan terdepan berdiri sebuah masjid yang juga digunakan oleh warga sekitar untuk melakukan sholat. Tak banyak ornamen mewah yang melekat di dalam masjid, hanya seperangkat audio untuk mengumandangkan azan dan beberapa tumpukan Al-Quran dan buku keagamaan yang usah. Masuk ke dalam, terdapat komplek pondok putri yang terdiri dari ruangan tanpa alas tidur yang memadai. Bahkan masih ada gubu-gubu kreot sebagai tempat tinggal para santri. Meskipun berbagai fasilitas jauh dari layak, namun pondok yang berdiri sejak tahun 1986 ini telah memiliki jenjang sekolah dari dasar hingga menengah atas dengan standar kulikulum pelajaran umum selain ilmu agama. Bagaimana pondok pesantren kita ini mencetak santri-santri, bukan hanya ahli ilmu, tapi juga dia ahli ibadah. Harapannya yang pertama itu berguna bagi masyarakat lah. Kalau bisa ya menyebarkan ilmu yang dari pondok ini, kita sampaikan ke masyarakat. Kini pondok pesantren Al-Hidayah terus berbenah. Demi memajukan kualitas para santri yang menuntut ilmu di dalamnya. Al-Hidayah menjadi salah satu pondok pesantren yang menerima bantuan dana dari Yayasan Penduli Pesantren yang diketuai oleh Hari Tano Sudibyo. Bantuan diberikan untuk perbaikan jalan menuju pesantren. Harapannya agar fasilitas semakin memadai dan keinginan untuk memajukan pesantren dapat terwujud nyata. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan MSI Media melaporkan.